Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memperhatikan kepada teman-teman Tentang cara melihat rencana penggunaan Dari perusahaan yang melakukan IPO IPO adalah initial public offering Atau penawaran umum perdana saham Oke langsung saja kita masuk ke Bursa Efek Indonesia Nah setelah dikondisi seperti ini Kita klik saja Electronic initial public offering Nah disini Disini kita bisa melihat Ada beberapa saham yang sudah melakukan IPO initial public offering Dan ada juga sementara yang sedang menawarkan saham perdana Kita bisa lihat disini Ada seperti PT Agung Menjangan Mas TBK Yang akan IPO Dia bergabung di bidang sektor industri Prodebook buildingnya 7 Juli sampai 13 Juli Rentang harganya itu sekitar 100 sampai dengan 150 rupiah Saham yang ditawarkan Ini adalah 2.400.000 lot Kita klik saja di prospektusnya Disini kita bisa melihat Untuk hasil IPO ini Dia gunakan untuk Apa dananya ya Nah disini Nah disini Pas masuk ini Kita bisa Bisa melihat disini Sebanyak-banyaknya 240 Juta saham Yang akan ditawarkan Itu sejumlah 20% Dan rentang harganya itu Nanti akan disepakati Sekitar 100 sampai 150 rupiah Jika ini berhasil Dan semua sahamnya terjual Maka Dia harga 150 rupiah Per lembarnya Maka hasil yang didapatkan Oleh PT Agung ini Sekitar 36 miliar Sedangkan Jika dia hanya Harga yang disepakati Sekitar 100 rupiah Per lembar saham Maka dia akan mendapatkan Sekitar 24 Miliar Oke Langsung saja Kita bisa lihat Disini Di daftar isinya Rencana penggunaan Dana hasil penara umum Saham perdana saham Kita langsung Ketika Alhaman kurang Alhaman 10 ya Alhaman 10 Alhaman 10 Alhaman 10 Alhaman 10 Disini juga sudah dijelaskan Yang mana yang saya jelaskan tadi Kira-kira Seperti ini Struktur pemegang saham Sebelum Ipo Ada PT Mandara Mas Mesta Sekitar 99,77% Pemegang sahamnya Diikuti oleh Hartono Terus Sekitar 0,23% Sedangkan Jika nanti Sudah berhasil Melakukan Insya Public Offering Atau biasa disebut Dengan penawaran Umum perdana saham Komposisi Pemegang sahamnya Akan menjadi Seperti ini PT Mandara Mas Mesta Menjadi 79,82% Hartono Limantoro 0,14% Diikuti oleh Masyarakat 20% Oke Kita langsung Ke halaman 10 Kita lihat Rencana penggunaan Hasil dari Ipo itu Digunakan Untuk apa Tadi Nah disini Kita bisa membaca Untuk Rencana penggunaan Dana hasil Dari penawaran Umum perdana saham Seluruh dana yang diperoleh Dari hasil penawaran Umum perdana saham ini Setelah Dikurangi Bayi-bayi Emisi Atau digunakan Seluruhnya Persorohan Satu Sekitar 13,63% Digunakan Untuk Pembelian Peralatan Berupa Satu Buah Mesin Ekskavator Jenis ini Mempunyai Pengurangan Taner Pihak Yang kedua Sekitar 4,5% Akan digunakan Untuk Pembelian Pembelian Perlatan berupa 2 mobil Dina Dump Truk Untuk Penangkutan Hasil Panen Hasil Pengurukan Kotoran Tanah Dan Pembelian Kapasitas 8,9% Pihak ketiga Poin Sekitar 6,62% Dukang Dukang Pembelian Perlatan Berupa Pembelian Satu Alat Berat Bulldozer Tenden Roller Untuk Perlatan Tanah Dari Pihak Ketiga Di Poin Keempat Ini Ada Sekitar 75% Untuk Modal Kerja Memulai Kebutuhan Operasional Dan Modal Kerja Persuangan Di Antaranya Namun Tak Terbatas Untuk Biaya Gaji Tunjangan Kerewan Keperuan Kantor Dan Biaya Marketing Dan Biaya Operasional Lainnya Jadi Bisa Kita Simpulkan Bahwa Dana Yang Akan Didapat Ini Paling Banyak Itu Akan Diseluruhkan Di Sekitar Di Poin Empat Yaitu 75% Untuk Mengulai Perasional Dan Kerja Perasional Diantaranya Untuk Terbatas Biaya Gaji Biasa Biaya Ini Yang Dikeluarkan Untuk Memenuhi Untunjang Memenuhi Kebutuhan Perusahaan Ini Tidak Terlalu Banyak Tapi Yang Paling Banyak Disini Digunakan Untuk Modal Kerja Modal Kerja Ini Paling Digunakan Untuk Menggaji Karyawan Keperluan Kantor Biaya Marketing Dan Termasuk Bagus Karena Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Tidak Ada Dana Yang Digunakan Untuk Menunasi Utang PT Ini Kan Biasanya Perusahaan Itu Melakukan Penawaran Umum Itu Biasanya Karena Membutuhkan Dana Untuk Membayarkan Utang Ternyata Di PT Agung Ini Tidak Ada Dijelaskan Bahwa Dia Akan Membayar Utang Tetapi Disini Ada Kata Biaya Operasional Lainnya Kita Tidak Tau Biaya Operasional Lainnya Apa Oke Mungkin Segitu Saja Video Kali Ini Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Jika Teman Tidak Pertanyaan Silahkan Klik Comment Di Komentar Bawah Ini Oke See you And Next Video Oh Ya Jangan Lupa Bahwa Penawaran Saham Umum Ini Bisa Kita Lihat Tunggu Sebesar Disini Bisa Kita Lihat Masa Penawaran Umum Ini Tanggal 3 Tanggal 7 Sampai 13 Juli Jadi Teman Teman Sebelum Dari Tanggal 13 Juli Teman Teman Bisa Membeli Saham Perkiraan Untuk Tanggal Penjatahan Itu Sekitar 27 Coba Kita Buktikan Saja Disini Teman Temannya Kita Buktikan Saja Disini Kita Buktikan Saja Disini Kita Buktikan Saja Saya Buktikan Saya Saya Perkirakan Disini Untuk Perkiran Masa Penawar Umumnya 20 20 20 20 20 Juli Tapi Nanti Saya Coba Atau Saya Catat Nanti Di Deskripsi Video Ini Oke Thank you For Watching Jangan lupa Lihat Comment And Subscribe See you Next Video